Iya hati-hati 80% suami selingkuh itu saat puber kedua Dan inilah dua alasan terbesarnya beserta solusinya Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat bunda yang senantiasa dirahmat oleh Allah Ya 80% suami itu cenderung sulit untuk setia di momen-momen puber kedua Ya tepatnya di usia 40 tahun ke atas Nah banyak klien-klien saya yang datang ke saya dengan kasus perselingkuhan suami Yang rentang usia suaminya ini di antara 40-50an Sehingga saya merasa menemukan ada benang merah antara usia puber kedua dan perselingkuhan suami Kenapa sih suami itu cenderung lebih mudah selingkuh di fase puber kedua ini Nah ada dua alasan bun Ya mungkin saya sudah pernah bahas beberapa tahun yang lalu ya Tapi gak apa-apa Saya ulangi lagi Jadi yang pertama Di usia ini terutama usia 40an Suami merasa matang dan seolah mendapatkan kemampuan lebih secara mental, secara fisik maupun secara finansial Usia 40 tahun itu adalah usia yang penuh keajaiban Karena di usia inilah nabi kita pertama kali mendapatkan wahyu kenabian dan mulai diutus menjadi rasul Artinya di usia-usia ini Allah itu mengandugerahkan kemampuan dan kematangan pada diri suami yang membuat dia merasa lebih kuat Lebih mampu ya lebih matang baik secara mental, fisik ya terlebih lagi soal finansial Nah di usia ini kan biasanya karir suami itu sedang tinggi-tingginya ya bun Perasaan-perasaan wah ini itu membuat sebagian suami yang imannya tipis itu berbelok mencari kesenangan-kesenangan duniawi Dan salah satunya ya adalah mencicipi wanita lain yang bukan mahram Jadi faktor pertama itu adalah dari dalam diri suami sendiri Yang kedua masalahnya itu ada pada bonding emosi Di usia ini banyak suami istri yang ikatan emosionalnya itu mulai berkurang Ya mungkin dulunya suami istri ini masih memperhatikan kromantisan ya Masih memperhatikan ikatan emosional Masih rutin menjaga penampilan, menjaga frekuensi quality time, sering bulan madu Tapi menginjak usia-usia matang ini itu bisa jadi banyak suami istri yang lalai untuk menjaganya Ya mikirnya nih, ngapain sih begituan, udah gak zamannya, udah tua, udah gak perlu lagi, udah gak butuh dan sebagainya Nah sikap seperti inilah yang sebenarnya terkesan meremehkan kebutuhan akan keintiman yang sebenarnya Yang dibutuhkan oleh setiap pasangan, berapapun usianya Nah sayangnya di usia ini itu banyak suami istri yang fokusnya bukan lagi menjaga keharmonisan Ya tapi ya lebih untuk ke karir, ekspansi bisnis, menyekolahkan anak, ya terjun ke masyarakat dan sebagainya Benarnya itu semua baik dan positif ya Tapi kalau tidak diimbangi dengan usaha dan ikhtiar penyelarasan frekuensi dan penguatan ikatan batin antara suami dan istri Maka efeknya ya lama-lama auranya jadi tidak selaras lagi Dan disitulah mulai ada celah-celah yang rapuh untuk masuknya orang ketiga Apalagi suami bunda itu dalam kondisi usia dan kondisi batin yang cukup rawan Kalau udah begini solusinya gimana dong? Oke tentu saja bun kuncinya auranya itu perlu diselaraskan Mulainya dari mana? Ya kalau bunda ikut bimbingan saya tentu saja saya akan arahkan untuk memperbaiki kondisi batin dan spiritual bunda terlebih dulu Karena yang namanya diselingkuhi suami ya setelah bertahun-tahun ya hidup bersama itu ya sangat gak mudah Kita butuh ketenangan batin, butuh ruhani yang hidup dan butuh aura positif yang bisa terpancar lebih kuat Nah terlebih lagi di usia ini kita sudah perlu mengutamakan kedekatan dengan Allah Supaya hati ya selalu tenang, tentram, auranya jernih dan terpancar Ya Allah telah berfirman, ingatlah hanya dengan bersikir hati menjadi tenang Jadi solusi pertama yang saya berikan pada klien-klien saya yang ada di fase ini adalah Memperbaiki ibadah dan memperbanyak zikir dengan tasdik karomah araman yang saya ijazahkan Tujuannya ya untuk mengembalikan energi aura positif yang sempat hilang tergerus oleh rasa sakit hati Sehingga dengan energi aura positif ini bunda akan lebih mudah nantinya ketika harus mengajak suami ngobrol dari hati ke hati Sehingga suami akan lebih lulu dan bisa mulai terbuka menerima kebenaran Yang kedua, sudah waktunya untuk kembali merawat dan memperbaiki ikatan batin yang selama ini sudah renggang Nah perselingkuhan tidak terjadi dalam semalam Dulunya itu pasti ada ikatan batin yang sudah mulai renggang yang gak segera diatasi Nah karena itu disini bunda harus mengarahkan perhatian bunda itu ke sini Dan saran saya perbanyaklah aktivitas-aktivitas kebersamaan dengan suami Entah itu berkabun bersama, sepedaan bareng, beres-beres rumah berdua, jalan-jalan berdua dan sebagainya Ya meskipun sepele, usaha lahirnya ini itu kan penting sekalipun dan perlu diperhatikan Lanjut yang ketiga Perbanyaklah berdoa sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang menginjak usia 40-an Dan silahkan bunda bisa baca doa ini setiap selesai sholat fardu Nah kalau perlu niatkan doa ini ya bunda tujukan untuk suami bunda Supaya Allah itu menjaga hatinya di usia yang rawan ini Baik silahkan bisa bunda praktekan di rumah ya dan bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing Baik jika bunda ingin dibimbing secara profesional dalam menghadapi masalah perselingkuhan suami Atau ingin berkonsultasi secara langsung dengan saya secara privat Silahkan bunda bisa hubungi saja bak binda melalui nomer yang tertera disini Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!